Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di tahlilan lu, kena, ya Allah, jahat banget lu, dia gak ngerti apa-apa, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Diminta jadi jubir pemerintah cegakorona, ini jawaban Bintang Emon, dilansir dari kompas.com Komika Bintang Emon tiba-tiba menjadi perpinjangan masyarakat setelah videonya berjudul DPO, Dewan Perwakilan Omel-Omel, yang membahas tentang virus corona viral di media sosial. Banyak yang memuji kemampuan Bintang dalam menyampaikan keresahannya melalui omelan yang menggelitik tentang bahaya virus corona tersebut. Karena video itu, banyak netizen yang menyarankan agar Bintang menjadi salah satu juru bicara pemerintah terkait virus corona. Lantas, apa jawaban Bintang Emon? Saat dihubungi kompas.com melalui sambungan telepon pada selasa 24 Maret, Bintang mengaku tidak ingin melakukan hal tersebut. Untuk cari jubirnya DPR, untuk mewakili pemerintahan, saya pikir gak dulu deh. Kemarin juga ada kementerian ngontak, buat saya nanti dulu deh, kata Bintang. Menurutnya, video singkatnya di media sosial, untuk saat ini sudah cukup sebagai media penyampaian unek-unek. Situasi lagi kayak gini sekarang, saya dengan pesan saya sampai ke banyak orang aja itu udah cukup lah. Lanjutnya, DPO adalah video berdurasi sekitar 1 menit, yang berisi keresahan Bintang tentang sesuatu yang dia sampaikan gaya ngomel di komedi. Kata Bintang, dia khawatir nantinya tawaran menjadi jubir pemerintah, justru akan membatasi ruang geraknya. Kayaknya di posisi apapun saya, saya hanya ingin menyampaikan pesan-pesan keresahan saya saja, ucap pemeran somat dalam film Millie & Mamet itu. Saya takutnya, dengan saya menjadi bagian dari pemerintahan, akan ada batasan yang menyulitkan saya menyampaikan keresahan asli saya. Itu sih, takutnya lebih terikat aja. Lanjutnya. Nah, bagaimana kalau menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam Anomali! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!